Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans high job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama mimin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan rangka ajob dan si cantik heiko van der veke setiap harinya di channel ini oke sahabat hijab lovers kali ini ada kabar terbaru yang menontonnya dari si babang tampan rangka ajob benarkah ini yang akan terjadi hal buruk jika ajob kekeh dengan sosok ini terutama dengan karirnya nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan tapi sebelum lanjut ke pembahasan alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menunjukkan channel ini jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan melakukan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat hijab lovers tidak usah menunggu lama-lama kita langsung saja keisi pembahasan halo apa kabarnya kalian semua para kensai juga dimanapun kalian berada kali ini ini akan coba membahas seputar rangka ajob dan si cantik heiko van der veke yang mana disini sang penerawang Dini Darko mengatakan bahwa ini yang akan terjadi atau akan terjadi hal buruk terhadap ajob apabila ajob kekeh dengan pilihannya terutama disini Dini Darko mengatakan bahwa kalau rangka ajob ini tetap memilih sosok Kathleen maka bukan hanya masa depannya yang akan terpuruk ya tapi juga dengan karir dunia keartisannya wah sahabat serem sekali ya tapi yang namanya penerawang ya atau ramalan kita bisa percaya bisa tidak bisa terjadi juga bisa tidak kita tidak boleh terlalu percaya tapi kalau ramalan Dini Darko kayaknya enggak leset ya sahabat sudah banyak yang terbukti nah makanya mungkin ini salah satu alasan kenapa membungkannya tidak merestui hubungan dengan gajob bersama Kathleen mungkin salah satunya ini karena di sini mama murid tetap kekeh ya sayang terhadap haiko van der veke dan di sisi lain rangka ajob pun kelihatannya juga mempunyai prinsip yaitu terserah gue katanya ya kita lihat kedepannya seperti apa karena kita juga tidak tahu seperti apa ramalan yang diramakan oleh Denny Darko mudah-mudahan saja ini tidak terjadi ya guys karena kita tidak menginginkan hal buruk terjadi pada pasangan bucing kita rangka ajob maupun si cantik haiko van der veken jadi kita doakan terus mudah-mudahan rangka ajob dan haiko van der veken ini mau menemukan titik terang untuk mereka kembali bersatu bukan hanya dalam proyek terbaru mereka tapi mereka akan terus bersatu di dunia nyata nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap hari nya di channel ini oke sahabat hijab lovers memimpin ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati